Bukan cuman bisa kasih duit saja, bukan cuman kasih baju bagus, sekolah bagus, tapi juga responsibility yang gede, termasuk segala percontohan dalam hidup. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin selama ini, dan masih di segmen We'll Talk About Single Fighter yang sukses di bidangnya, di episode 15 menghadirkan single man yang punya hobi cuap-cuap-cuan, public speaking junkie, dan juga founder White People Radio, Mirza Wardana. Hai Mas Mirza! Hai Kimi! Seorang Mirza Wardana ini kan dikenal sebagai public speaking junkie, which is berarti kamu nih orangnya doyan cuap-cuap kan pertama, lalu founder White People Radio. Ceritain dulu deh Mas Mirza ini, kenapa sih suka sama dunia public speaking, dan kenapa menemukan atau bikin White People Radio ini? Oke, berarti dari awalnya, uh panjang. Jadi, kalau akunya sendiri sebenarnya pemalu, pemalu banget, ini tipikal terbentuk anak yang dibully pas kecil, itu pasti pemalu. Dan aku dibully sih menurutku, karena my mother thought that it's a good idea to actually let her son join the school earlier. Jadi aku SD umur 5 tahun, normally anak SD kan umur 7 kan, tapi secara fisik kan masih kecil, masih pilih dibandingkan anak yang umur 7 gitu. Jadi, nggak bisa main bola, nggak bisa apa gitu. Jadi kayak dibully gitu. Nah, biasanya kalau anak dibully itu punya fantasi, imajinasi apa gitu, dan imajinasi-nya udah jadi anak populer. Jadi, jadi ya, ya live through that gitu. Di sekolah itu super pendiem, ya nggak super pendiem, pendiem. Kemudian yang, pokoknya yang baik-baik, nah di rumah itu yang disco, yang gitu-gitu, yang complete attraction gitu. Sampai ada waktu pertukaran pelajar kan. Nah, Indonesia kita yang maha tercinta ini, itu kan semuanya dipelajarin ya. Maksudnya, satu semester kita bisa belajar 14 mata pelajaran. Iya kan? Nah, sementara kalau pas di Amerika pertukaran pelajar, satu semester cuma 6. Jadi, sampai sana, kemana Amerikanya? Di Alaska, di Encourage. Seru banget, oke-oke. Nah, di sana semua mata pelajaran yang harus dipelajari sudah dipelajari di Indonesia. Jadi, cuma tinggal US Government, US History, yang memang mata pelajaran wajib gitu kan. Semester 2-nya, ambil vocational, akhirnya karena semuanya sudah dipelajari. Vocational-nya radio. Nah, kalau di situ dapat A, bisa apply untuk siaran di radio sana. Apply lah, gitu. Pilihannya adalah apa? RRI. Maksudnya PBS. PBS, maksudnya kayak, because I don't really speak English, seperti orang Amerika pada umumnya, pasti akan terdengar aneh kan? Makanya radio Republik Amerika yang sana, which is it, adalah RRI, adalah pilihan yang tepat. Orang nggak akan bertanya, apa-apa kan? Gitu. Yaudah, di situ. Itu mulanya. Itu mulanya radio terus ya. Ya, balik ke Surabaya. Surabaya ada dua radio, PBS sama Hard Rock. Terus ke Jakarta 2014, ada Urban, ada Viredio, ada Bahana yang terakhir. Terus, di Bahana itu, siaran sore, yang terakhir ya, siaran sore. Bahana Jakarta? Bahana Jakarta. Jadi, 2014 sudah di Jakarta. siaran pertama di Urban RKM, siaran pagi, gantiin Mo Siddiq, terus ke Viredio, siaran pengganti, sore. Terus habis itu ke Bahana, siaran sore. Kemudian, dipercaya pegang Bahana, jadi istilahnya ada jabatan namanya brand manager. Dipercaya disertai ancaman sih. Jadi, kalau lo nggak bantuin kita nih, kita juga bisa jamin loh, lo tetap siaran sore. Oh iya, oke. Oke, oke. Jadi, yaudah ngantor. Gitu sih, terus, di satu titik, my mother was 70, dulu umur berapa ya, 73 atau 72 gitu ya. Nah, I was thinking I should spend some more time with her. Jadi, aku resign, untuk main-main sama nyokap. Gitu. resign aja gitu. Maksudnya, orang berada nanyain, jabatannya kan lumayan. Ini kenapa resign? Ya, mau main-main sama nyokap gitu. You cannot treat. You cannot treat the years that you cannot have when she's gone. So, ya, main-main sama nyokap. Baru mau resign. Satu bulan sebelum resign, ada temen dateng, bikin radio online yuk gitu. Oh, oke. Gitu. Radio online yang nggak kau bayang, akhirnya, difunded sama temen yang satu lagi, temen traveling. Maksudnya, kenal sama si orang ini dari traveling gitu ya, in the bar. Terus kita end up, apa namanya, satu geng gitu. Yuk ke Bali, yuk ke Bangkok, yuk ke mana, bareng-bareng terus. Satu waktu dia ke Jakarta. Lo ngapain nih, habis cabut, mau bikin radio digital gitu kan. Terus akhirnya ya, apa namanya, yaudah, aku aja denain, yaudah didenain, gitu. Oke. So, so, the moral of that story, at that time is, when you decided to spend some more time with your parents gitu ya, lebih kasih lebih. Gitu, jadi, ya, ya, cuman memang setelah pandemi, aku harus mengurangkan operasional sampai 90%, karena susah ya, jangankan radio digital untuk dapat iklan. Radio analog aja, begam-begam. Eh, tau nggak sih, essential oil punya segudang manfaat lho. Bukan hanya pengharum ruangan, essential oil yang living dengan kualitas therapeutic grade bermanfaat untuk penjaga tubuh tetap fit, emosi terkendali, dan kayak hidup less toxin atau chemical. Lindungi keluarga kita, yuk. Ada paket premium experience package yang cocok banget untuk pemula, dan tiap pembelian paketnya banyak bonus tambahannya. Yuk langsung cek Syurga Oil, Syurga Oil yang living brand partner. You're on Listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Mas Mirza ini artinya memang seorang radio personality dari announcer, terus ibaratnya menggeluti beberapa radio swasta gitu kan, seperti itu. Nah, apa yang pada akhirnya nih, sekarang kan kalau dilihat Mas Mirza juga konten ya, di social media seperti itu. Apa yang pada akhirnya membuat Mas Mirza nih, kepikiran bikin konten-konten semenarik itu? Karena listeners listen to Kimi FM, Mas Mirza ini salah satu konten creator juga yang saya perhatikan, kontennya tuh out of the box gitu, which is talking about the office issue gitu kan, kayak boss dan employee, seperti itu. Apakah itu memang based on your experience as an employee, seperti itu, untuk menyindir atau mungkin biar kita para employee lebih, apa ya, bisa dibilang lebih strong menghadapi kenyataan dunia kerja, seperti itu. Jadi selain konten radio yang menurut saya banyak orang yang udah tau gitu kan, saya cari konten apa sih yang kira-kira akan akan oke dan gak terlalu susah bikinnya dan one take only, karena kan udah ribet hidup ya. Kalau kita mikir ntar wah bikin konten ngambil 2 jam, 3 jam, ribet 2 jam, 3 jam buat webinaran aja kali gitu kan. Oke. Jadi cari yang simple dan yang aku pikir aku tahu adalah dunia kerja gitu. Karena macam-macam kak, aku wartawan pernah terus ngantor di manajemen kan beda ya, beda dengan menjadi penyar, jadi penyar udah jadi jelas itu motor awalnya gitu kan, terus jadi MC, jadi moderator, jadi penerjemah, jualan panci, pernah punya klinik kecantikan, pernah ada warung, literally warung, pernah ada barbershop, jadi kayaknya, kayaknya ya, dunia kerja adalah yang aku tahu gitu, pernah ada di 2 sisi kan berarti, sebagai karyawan dan sebagai, apa namanya, yang punya atau yang khususnya. Nah gitu, jadi kayaknya kalau mau ngomongin kerjaan, ya oke deh gitu, tapi kalau ngeliat, ya moga-moga ya, bener sih, kalau ngeliat para karir coach itu, memang harus demikian ya, maksudnya memang, memang karakter yang mereka ambil memang yang serius, yang ngayomi, yang apa, nah kalau aku yang aku ambil ya, ya aku gitu, jadi apa, bukan berarti ngomongin kerjaan harus serius dan cembetut gitu kan, tapi ya, dan gak salah juga serius dan cembetut, semua orang punya level kredibilitas masing-masing, nah in my side, I just wanna be a friend that shares things gitu, yang udah, yang udah dijalani gitu kan, ya moga-moga, keterimanya sih baik gitu, moga-moga, Pasti orang akan menerima sebuah konten itu kalau merasa ter-entertain ya, dan saya salah satunya ter-entertain atau terhibur gitu dengan konten-konten yang diberikan atau dibuat oleh Mas Mirza, seperti itu. Nah sekarang, kan kenapa saya mengundang Mas Mirza ini, memang tujuan listen to Kim FM yang segmen single factor sukses di bidang ini, salah satunya adalah dilihat sosok Mirza Wardana adalah sukses sebagai public speaking, dan juga seorang, orang apa, founder dari White People Radio ini, gitu kan. tapi, saya kepoin Instagramnya tidak pernah ada bersama pasangan, which is, dirimu adalah seorang single factor di sini. Nah ini kan memang tujuannya untuk sangat support to our listeners as a single factor, bisa sukses dan bahagia. Oke, sekarang masuk ke pertanyaannya adalah, apa sih yang pada akhirnya nih membuat seorang Mirza Wardana, kan secara karir udah oke gitu kan, tapi secara percintaan, kok kayaknya dilihat-lihat belum ada pasangan. Pasti ya, apakah belum ada yang oke, atau memang seperti apa? Di sini boleh sharing sama listeners. Ada kali disembunyiin. Oke. Enggak, 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 tapi emang, aku punya dua pacar sebelum-sebelumnya, dulunya meninggal, jadi, I don't know whether tidak dalam waktu bersamaan, maksudnya dalam kurun waktu timeline yang beda. Dua-duanya meninggal. Jadi kayak, kayak di timeline itu berarti yang mengerti apa jinx-nya, apakah tidak beruntungannya, atau memang yaudah jalannya begitu, yaudah, mau diapai gitu kan. Terus, my goals in life has always been my mother, jadi kayak, bapakku itu meninggal aku umur 13 tahun, sebelumnya sakit 5 tahun, berarti praktekly, I don't really be with my dad dari umur 8 kan, jadi, main focus in my life is my mother, jadi, yaudah itu, pasti akan berbagi, hidupnya adalah berbagi dengan, dengan ibu, gitu. dan, having to say that, yaudah jalan, terus, I think I'm not really a, a children person, maksudnya, bukannya enggak suka, enggak suka, apa namanya, anak-anak ya, suka mainnya, tapi enggak suka ngerawatnya, maksudnya, bukan gimana ya, having children is a big responsibility, bukan cuman bisa kasih duit saja, bukan cuman kasih, apa namanya, baju bagus, sekolah bagus, tapi juga responsibility yang, yang gede, gitu, termasuk segala percontohan dalam hidup. Enggak kuat tiap hari makan sehat, mungkin, kamu keliru pilih menu. Dapur Kayu, yang terkenal dengan berbagai kudapan lezat, sekarang, punya makanan sehat juga. Dapur Kayu, salah trap, dan salah troll, jaminan, enggak bosen makan sehat. Info lengkapnya, cek Instagram, at dapur.kayu ya. You're on Listen to Kimi FM. It's all about single-file. Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Untuk listen yang saya lagi dengerin, menarik ya, salah satu single fighter atau single man yang hadir di listen to Kimi FM episode 15 ini, Mas Mirza bilang bahwa, ya, bukan yang gak mau relationship, tapi pertama, ingin fokus kepada ibunya, karena memang Mas Mirza juga merasa tanggung jawabnya besar ya kepada sang ibu yang dari kecil sudah harus berjuang menjadi single mom kan. Ibumu juga seorang single fighter dulu. Dan akhirnya Mas Mirza sekarang berjuang penuh untuk membahagiakan ibunya. Itu yang pertama alasannya. Lalu yang kedua adalah karena Mas Mirza sebelumnya sudah pernah berhubungan, tapi dua-duanya sudah meninggal. Dan ini satu faktor menarik yang saya temukan dari narasumber sekarang adalah kekuatan untuk bangkit gitu loh, Mas. Karena dihadapi kehilangan itu seorang, apalagi dua orang, kamu dengan orang-orang yang telah kamu cinta itu gak mudah. Dan ini Listen to Kim FM kan untuk saling menguatkan. Bisa jadi sekarang lagi dengerin juga pernah berhubungan sama orang dan ditinggalkan, dalam arti tinggalkan untuk pergi selamanya gitu kan. Ada gak yang ingin Mas Mirza sampaikan nih untuk sebagai support system di Listen to Kim FM untuk saling menguatkan ketika Mas Mirza melewati itu semua? Ngapain aja sih yang kamu lakukan? Bisa di-sharing di sini. yang paling susah adalah kalau kalau sendiri ya. Itu yang paling susah. Maksudnya jangan sampai sendiri jadi harus ada aku tuh pemalu ada introvertnya ya kan. Terus apa namanya pemalu ada introvertnya tapi juga gak bisa sendiri jadi paling gak harus ada satu atau dua orang begitu kan. Kalau kalau dibilang rame banget harus berame-rame itu juga jarang banget gitu. Tapi kalau sendiri juga kayak ya akan sepi aja gitu. Dan 10 tahun lalu dengan sekarang itu pasti beda. 10 tahun lalu lebih drama lebih akan ada puisi di sosial media 10 tahun lalu mainnya apa ya? Friendster belum belum udah Facebook Facebook lebih banyak yang melo-melo di gitu. Nah kalau sekarang udah enggak. Kalau sekarang maksudnya deh yang your sorrow your sadness is for yourself. kitanya harus harus kasih penghiburan buat orang lain kalau mau dihibur. Jadi jadi I stop I stop being set my sadness is for myself tapi kalau misalnya keluar gitu ya beberapa teman atau apa ya ya enggak usah sedihkan cerita tapi enggak usah yang sedih gimana gitu karena ya kalau makin sedih sedih sebenarnya sedih sebenarnya hasrat seorang Pisces itu kan curhat jadi dan aku Pisces jadi if we are don't let anyone know that you're sad you can tell that you don't really have to bear your sadness gitu ada soal kan barusan kehilangan tunangannya karena sakit dan sedih banget instastorynya sedih terus hari ini mestinya kita kesini ya kalau biasanya jam segini kamu kasih kabar ya sahabat tapi saya enggak terlalu setuju untuk public display sadness gitu maksudnya ya ya gitulah jadi kalau mau kuat kasih penghiburan biar dapet penghiburan lebih ke situ sih jadi jadi sebisa mungkin sekarang kayak enggak emang enggak mau bukan enggak mau keliatan sedih pasti sedih pasti ada tapi bukan yang dulu tuh sampe punya simply mirsada kali ya masih sekarang ya itu itu puisi sedih mungkin itu kalika yang bisa muka-muka menginspirasi if you want to be healed then you need to heal kalau mau kasih penghiburan ya kalau kamu mau dihibur ya kamu kasih penghiburan kalau kamu mau berhenti sedih berarti kamu harus membuat orang lain berhenti sedih intinya gitu sih intinya kayak apa ya when we give we gonna get kalau ada sesuatu yang diambil dari hidup kita instead of trying to get it back mungkin harus lebih banyak kasih kali ya jadi biar lebih banyak biar diberi lagi gitu jadi memang Mas Mida ini tadi menguatkannya lewat ya sudah ketika kamu sedih jangan ditunjukkan kesedihanmu tapi lebih kayak kamu cari kiburan supaya kamu tidak merasa sedih terus-menerus gitu kan ini menarik karena saya rasa juga sedang mendengarkan perlu support system seperti itu dari sesama yang pernah mengalami hal-hal yang pahit ya kehilangan orang yang kita cintai untuk selamanya lalu Mas Mida sendiri ada gak sih waktu gitu ya yang dibutuhkan hingga akhirnya bisa kayak ngerasa ya I'm oke gitu loh sudah ditinggalkan butuh berapa lama untuk proses penyembuhan tersebut selain tadi kamu dihibur gitu atau nyari hiburan sendiri ada gak sih tahun-tahun tertentu atau waktu tertentu yang kamu rasanya sulit sekali gitu loh untuk melewatinya apakah cepat move on gitu ya cepat-cepat gak cepat sih maksudnya begitu kita gede kita akan disedarkan dengan tanggung jawab-tanggung jawab yang tak terhindarkan misalnya cicilan rumah cicilan mobil biaya pendidikan gunakan apa-apa dan sebagainya nah itu gak bisa dihindarkan jadi ketika kita sedih kesedihan kita itu akan bawa beneficial gak buat kehidupan kita yang sudah harus berjalan kita boleh sedih tapi ya tagihan juga gak akan berhenti bukan otak saya yang pikirannya duit ya tapi kita nangis terus kita gak mau kerja gak bisa kerja emang ada yang bayarin cicilan kartu kredit gak ada kita sendiri nanti kalau misalnya kita gak apa namanya handling itu gitu kan jadinya ya akan berat tipsnya adalah being busy kalau if you're being busy it means that kita akan sedikit banyak terlupakan atas hal-hal itu ketika kita sudah berhenti di rumah malam mau tidur mau setiap kita mungkin ingat and that's it bisa bagi kita akan ketemu ketemu hari yang kerja ada kan orang yang suka i need time udah lah i need time kalau aku sih aku juga butuh waktu cuma karena laki-laki ya dan lebih lebih kayak ya itu tadi kita mau sedih tapi terus kalau misalnya kita lagi mengepalai kantor gitu ya mereka mau tahu bosnya sedih itu gak gak jadi bahan omongan itu gara-gara gitu paling jadi dia kinerjanya ini sih gitu jadi the moral of the story is jangan jangan apa ya make yourself busy and make yourself aware that there is other things that we need you need to take care gitu oke gitu sih oke berarti memang kita harus keep busy ya apapun itu kita harus kayaknya cari kesibukan supaya kita tidak terus mengingat-ingat apa yang sudah kita rasakan gitu ya mas Mirza ya ya oke mungkin gak semua orang bisa kayak mas Mirza nih kalau sekarang ada yang lagi mendengarkan saya mencoba untuk mencari kesibukan saya mencoba untuk melupakan tapi tapi luka batin atau kesedihan itu kehilangan itu masih ada gitu ada gak ini yang dari yang dari mas Mirza pengalamannya aja sih ya yang bisa di-sharing dari sini kira-kira ini kan memang support system ya dari Listen to Kim FM ini untuk our listeners kira-kira yang ingin mas Mirza sampaikan bahwa remember you're not alone karena mas Mirza juga pernah melewati masa-masa sedih seperti itu sekalipun mungkin ya pernah menyibukkan diri seperti itu ada bagian-bagian yang kita bisa repress sebenarnya walaupun repressing itu gak selalu bagus gitu ya ditekan biar gak inget gitu ada bagian-bagian dimana kita bisa jalani jadi sedihnya dijalani kalau emang gak kuat minggir dulu tapi jangan lama-lama karena kehidupan harus berjalan gitu kalau minggir dulu ya berarti kan berarti kita yaudah liburan ambil waktu sendiri apa dan sebagainya nangis sendiri apa sendiri kayak gitu-gitu it's okay gak apa-apa to have a pause gitu tapi ya harus segera kembali gitu begitu sih karena kehidupan tidak akan berhenti buat kita kalau kita berhenti yang sayang kita oke yang sayang kita gitu iya that's true betul jadi intinya hidup kita adalah tergantung kita ya mau berhenti atau tetap jalan seperti itu ya kan iya iya benar-benar yang mendengarkan bisa langsung mencoba ya tadi apa yang Mas Nidza bilang bahwa kalau emang kamu benar-benar kayaknya udah loud banget gitu udah kayak gak bisa mengikuti alur hidup kamu yaudah berhenti sejenak atau istirahat aja dulu tapi jangan sampai gak nerusin karena keep moving forward kan hidup itu gak bisa berhenti kecuali nyawa kita yang diambil oleh Tuhan seperti itu anyway Mas Mirza Wardana thank you very much sudah mengisi di segmen episode 15 ini sudah menjadi salah satu inspiring di segmen single fighter sukses di bidangnya terakhir apa yang ingin disampaikan untuk pendengar listen to Kim FM sama single fighter khususnya yang sampai hari ini masih sendiri dan supaya bisa terus sukses dan bahagia khususnya yang tidak ditanya-tanyain oleh orang terdekat kenapa menikah kapan lu bisa punya anak punya keluarga mungkin ada satu tips gitu nih supaya listeners bisa langsung mempraktekkannya dan itu ampuh seperti itu oke yang paling ampuh untuk menutup pertanyaan orang tentang kamu kenapa single dan sebagainya adalah duit apa? sorry to say duit kalau kita berhasil kalau kita sukses they will not ask questions gitu jadi kayak kayak bisa gini kok gak nikah-nikah sih semuanya mau bayarin gitu nah kalau kita sukses harapannya adalah kita lebih banyak memberi ke orang nah ketika kita banyak memberi ke orang orang tidak akan bertanya lagi tentang dengan siapa kita beneran deh itu 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 kejadian hidup ini hidup ini memang memang kejam ya maksudnya hidup ini memang penuh hal-hal yang saya juga gak ngerti kenapa gitu ya jadi pas justru pas gak punya apa-apa dan sebagainya semua orang pernah nanya udah dikadai biar recip apa-apa begitu tuh itu berarti gak ada yang nanya diminta tapi i don't i don't mind with that tapi intinya adalah ketika kita suksesful nobody will have nobody will dare to ask you sesuatu yang akan membuat kamu nyaman sebenarnya pertanyaan kapan nikah itu kan gak nyaman dan gak sopan bener kan tapi tetap aja ditanyakan sama orang-orang yang kita pun sebenarnya untuk membantah itu juga tidak sopan karena yang nanyain adalah orang-orang tua orang-orang iya kan bener kan yang beda dari kita kan tapi once kita berhasil ada keselnya tetap menunjukin bukti tetap merawatin apa-apa dan sebagainya tapi we stop questioning about that ada hal-hal lain yang bisa mereka iniin ya sad but true ya kenyataannya begitu tapi ya jangan marah ya memang memang begitu adanya jadi ya sih kuncinya cuman berhasil aja terima kasih buat kamu yang sudah nyimak listen to kimia fam sesion 2 bersama mirza wardana jangan lupa simak episode terbaru setiap minggu di pemutar podcast kesayangan kamu so stay tune and listen to kimia fam bye bye